Selamat petang guys, sekarang ini saya berada di eduwisata Aswamadu di desa wisata Tanjung Kari Borobudur Tampak disini ada sejumlah pengunjung, ada tiga ibu-ibu cantik, ibu-ibu muda dan disini ada Apa kabar Mas Bro? Selamat petang Selamat petang, Alhamdulillah sehat Dari? Dari Binjai Medan Dari Binjai Medan, datang ke kawasan Borobudur kapan? Ke Borobudur hari ini tadi Baru hari ini? Tadi ya, berberapa orang ini? Ya ini bertiga kami Berempat lah, berlima sama Mas Rencana STN dimana? Hotel sebenarnya kalau tujuan dari Medan turunnya ke Jogja Oh gitu Jogja baru main ke Borobudur nah tadi denger dapat kabar ke Maduni Oh gitu maaf namanya dulu siapa nama-nama saya iyalah nama saya Hanifan ini namanya ini sangat islami ya Mas Hanifan dari Binzai Sumatera Utara Medan ya Horas dulu kesan-kesan masuk di kawasan Borobudur bagaimana ya Alhamdulillah apa ya suasana yang dia yang belum pernah dilihat pastinya karena baru pertama kemarin ya Jogja suasananya sangat asri dan Borobudur luar biasa sehingga juga tadi apa tadi di gereja ayam itulah Oh sudah kesana ayam di bukit apa tadi Bukit Rema Bukit Rema kalau ke Puntuk Setumbuh belum untuk setumbuh belum kalau ada waktu sempatkanlah berbunjung kesana siap-siap dan di Borobudur ini ada 20 balkondes balai ekonomi desa tetapi sekarang ini disebutnya sebagai balai konservasi desa ada 20 balkondes dari 20 desa wisata di kawasan Borobudur kayaknya cukup menikmati ya di kawasan Borobudur ini ya asik banget dan ini sekarang ini Anda berada di edwisata Aswamadu Aswamadu ya benar tujuannya memang di putarin jauh kemari Alhamdulillah masih dapat kesempatannya semangat 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 orang yang setelah ini ngobrol dulu sebentar dulu namanya dulu siapa Niko 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 ini juga nama selebriti ada juga Niko ya dari Medan juga ini pinjeng ya hasilnya Medan tapi saya udah lama di Jogja Oh lama di Jogja dari 86 Oh ya berarti jawani apa bisa gitu kan ya di Jogja itu kan sekarang apa ya ya padat ya sumpah kalau datang ke Borobudur kayaknya cocok berwisata ke Borobudur ya Alhamdulillah karena kebetulan juga kita di Jogja kebetulan kalau saudara teman atau teman-teman kuliah dulu kalau ke Jogja nilpon saya minta anter Oh begitu ya ke pantai mungkin parangkiripis atau ke kukuh ya dan Yogyakarta ini kan sebetulnya juga banyak sekali destinasi wisata Oke kita harus ciptakan pariwisata berkelanjutan pariwisata berkesinambungan misalnya dengan berwisata ke Borobudur ya moga-moga mungkin tahun depan atau setengah tahun ke depan datang lagi ke Borobudur berita kemungkinan dan Insya Allah ya ya Oke terima kasih Mas Niko dan Mas Hanifan ya bincang-bincang pada petang ini untuk channel kami Poros Borobudur Nah guys ya itu saja bincang-bincang sekilas saya dengan Bro Hanifan dan Bro Niko di Aswamadu di desa wisata Tanjung Sari Borobudur pesan Mbah Gemblung tetap rukun di lingkungan masing-masing rukun di lingkungan kerja rukun di lingkungan kampus-kampus sekolah-sekolah atau di pasar atau dimanalah dan jaga persatuan salam rukun salawase dan salam kebangsaan di Indonesia kembali 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 kembali